Timnas Filipina sudah dibagi Jakarta tak sampai 24 jam usai kontra Vietnam. Update kondisi Timnas Indonesia jelang lawan Filipina, kabar baik dari Jari Itses dan Verdong. Shane Patinawa minta bantuan supporter jelang Timnas Indonesia versus Filipina. Filipina punya 5 pemain keturunan baru yang diprediksi sulitkan Timnas Indonesia. Media Vietnam singgung komentar pelatih Irak yang bikin takut. Timnas Filipina sudah tiba di Jakarta pada Jumat 7 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Hal ini tertangkap dalam instastory salah satu pemain Filipina, Kevin Ray Mendoza yang juga pemain Persib Bandung. Sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi, Kevin mengunggah foto dengan caption lokasi Jakarta. Jika demikian, maka Filipina melakukan recovery dengan cepat setelah laga kontra Vietnam di Hanoi pada Kamis malam. Tak sampai 24 jam dari kick-off laga semalam, Filipina sudah tiba di Indonesia. Laga Timnas Indonesia versus Filipina sendiri digelar pada Selasa 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Filipina baru saja kalah 3-2 dari Vietnam sekaligus memastikan The Ascal seresmi gugur dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun demikian, Filipina tetap menargetkan kemenangan saat bertemu Indonesia. Pelatih Filipina asal Belgia tak seget meminta dukungan supporter Vietnam. Karena jika mereka mengalahkan Indonesia, The Golden Star mengalahkan Irak maka Vietnamlah yang maju ke putaran ketiga. Sementara itu, persiapan juga langsung dilakukan Timnas Indonesia lawan Filipina. Update kondisi pemain Timnas Indonesia menjelang lawan Filipina pada 11 Juni, ada kabar baik dari Jay Itzes dan Calvin Verdong. Kabar baik diperoleh Timnas Indonesia jelang laga lawan Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang. Dua pemain dipastikan jadi kekuatan tambahan pasukan Garuda, yakni Jay Itzes dan Calvin Verdong. Sebelumnya, Jay diberitakan mengalami jet lag dan kurang bugar saat melawan Irak. Hal ini seperti digambarkan salah satu anggota PSSI Arya Sinulinga, karena Jay Itzes baru tiba dan bergabung dengan Timnas Indonesia pada Rabu 5 Juni 2024. Kondisi Jay dikabarkan semakin membaik hingga siap untuk diturunkan melawan Filipina. Konfirmasi ini diperoleh dari sekjen PSSI Yunus Nusi saat ditemui di final Liga 3 pada Jumat 7 Juni 2024. Selain Jay Itzes, Yunus juga memastikan Calvin Verdong siap dimainkan untuk laga lawan Filipina. Namun, semua tergandung kepada Sintayong, apakah bakal memberi debut Becky Rikidal tersebut? Masuknya Calvin Verdong bakal membuat ancaman posisi dari Shane Patinama. Merespon hal tersebut, bahkan Shane Patinama mengakui jika Calvin Verdong merupakan pemain yang sangat bagus. Dirinya pun sudah lama mengenal pemain yang memperkuat In Aichi Nitsmegen di Eri Divisi tersebut. Shane pun mengaku hadirnya pemain berusia 27 tahun itu membuatnya harus menampilkan performa terbaik di sesi latihan. Tidak merasa tersaingi, Shane Patinama yang berusia 25 tahun itu pun siap bersaing secara sehat demi dilirik Sintayong. Beksayap Timnas Indonesia Shane Patinama menginta bantuan supporter jelang Garuda menghadapi laga hidup mati kontra Filipina pada selasa 11 Juni 2024. Shane Patinama pun menegaskan Timnas Indonesia sudah kembali siap untuk bertanding setelah mengalami kekecewaan saat menjamu Irak pada Kamis 6 Juni lalu. Dukungan luar biasa seperti biasanya di Gelora Bung Tarno. Kami berjuang sampai akhir, tapi sayangnya itu tidak cukup. Tulis Shane Patinama di Instagram pribadinya. Sekarang, bersiaplah dan kami memiliki segalanya untuk pertandingan berikutnya. Tambah Shane Patinama, pertandingan lawan Filipina menjadi laga hidup mati untuk Timnas Indonesia yang masih berpeluang melangkah keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Filipina punya lima pemain keturunan baru yang diprediksi sulitkan Timnas Indonesia. Di sektor pertahanan, ada Scott Woods yang mengisi post-back kiri serta Adrian Ogelvik sebagai back tengah. Sedangkan, tiga pemain semuanya berada di lini depan, yakni Dylan De Munic, Zico Bailey, dan Alec Moniz. Menurut penjaga gawang Timnas Filipina kelahiran Inggris, lima pemain keturunan baru itu diyakini bakal merepotkan Timnas Indonesia. Saya pikir, Timnas Filipina bermain sangat baik pada pertandingan melawan Vietnam. Namun, memang ini bukanlah hasil yang kami inginkan. Ujar pemain yang memperkuat Priemingham di kasta kedua Liga Inggris tersebut. Menurut saya, kami seharusnya memiliki sejumlah peluang untuk menyelesaikan Vietnam pada babak pertama. Tetapi kami tidak bisa melakukannya, ungkap keeper berusia 34 tahun tersebut. Media Vietnam Singgung Komentar Pelatih Irak Yang Bikin Takut Media Vietnam soha menyebut pernyataan pelatih Irak Jesus Chasas usai menang atas Indonesia memunculkan ketakutan jelang matchday ke-6 kualifikasi Vela Dunia 2026 11 Juni mendatang. Vietnam akan melakoni duel penentuan lawan Irak di Stadion Internasional Basra. The Golden Star membutuhkan kemenangan untuk lolos sembari berhadap Timnas Indonesia terpleset saat menjamu Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, soha menyebutkan Vietnam dilanda was-was. Ini seiring pernyataan Jesus Chasas yang ingin menyapu bersih semua pertandingan di grup F meski sudah memastikan lolos keputaran ketiga kualifikasi Vela Dunia 2026. Ambisi pelatih Spanyol itu berarti tanda bahaya untuk Vietnam. Soham nilai, laga terakhir tim asuhan Kim Sang Sik di grup F bisa berakhir tidak menyenangkan. Tekanan juga dirasakan oleh para pemain Vietnam. Mereka harus menghadapi Irak yang bernafsu memburu kemenangan di tena misi meraput tiga poin di markas Irak. Vietnam saat ini menempati posisi ketiga kelas main grup F dengan 6 poin di bawah Irak dan Indonesia. Muyeng, Kuang Hai, dan kawan-kawan hanya terpaut satu poin dari Timnas Indonesia memasuki matchday terakhir. Timnas Indonesia tetap dalam posisi favorit untuk menampingi Irak karena akan bermain di kandang saat bersuah Filipina. Sementara, Vietnam akan melakoni laga berat di markas Irak yang sejauh ini begitu perkasa dengan meraih lima kemenangan. Kami memang ingin memenangkan seluruh pertandingan yang tersisa. Indonesia juga tetap bisa lolos setelah mengalahkan Filipina di pertandingan selanjutnya. Ucap siasas usai menang 2-0 atas Indonesia 6 Juni lalu. Terima kasih telah menonton!